Intro Oke, halo my lovely dear Apa kabar? Balik lagi sama kurati Aku mau berbagi pesan general Yang mungkin bisa risonet Dan seperti biasa, tema yang sudah sering banget Tapi mungkin ini bisa risonet sama kalian Yang akan menikah dengan kamu Yang akhirnya menikah dengan kamu Siapakah dia? Mungkin disini bisa ada clue Mungkin disini bisa ada clarity Kembali jodoh di tangan Tuhan Takdir mustah menentukan So, dibawah santai aja oke Kalau risonet oke, kalau enggak yaudah oke Skip this video, mungkin pesannya buat kalian So, oke langsung di awal Kita pakai dulu dari scrabble hurufnya Baru next aku pakai kartunya oke Let's get started Dan ini pesan general Karena mungkin kalau pick a card Kalian bingung untuk milih Jadi ini pesan general Buat siapa aja yang memang risonet oke Yang akan menikah dengan kamu oke Let's see Aku ambil Apa, comnya juga ya So, ya let's see Wait Oke Aku keinget kayak keju brie Brie ya Kayak keju brie Mungkin seseorang sangat suka makan keju Atau mungkin dia dari negara penghasil keju Atau produksi keju Atau dia sangat suka makan keju Oke, let's see again Disini aku dapat B Disini ada D Oke Ada T Ada R Oke Aku dapat kayak mungkin seseorang ketua RT Ketua RW Mungkin disini terhubung dengan Kelurahan Mungkin disini pemerintahan Ya, atau mungkin disini kayak Seseorang terhubung dengan militer Ambil mana yang risonet oke Disini ada J Oke, aku inggirin Oke, kemudian ada G Oke, lalu ada L Oke Kemudian disini ada double R Oke, double R Kemudian double B Oke Double L Oke Disini ada huruf A Ada huruf O Double I Oke, ada E Kemudian disini ada W Dan disini ada double D Oke, so mungkin double ini Misalnya nama kamu awalan D Dia juga D Jadi mungkin kayak ada kemiripan disitu Oke So disini aku ulangi Mungkin Kamu ada huruf D Dia ada huruf D Jadi sama-sama punya initial D Atau mungkin Atau mungkin Misalnya nama seseorang disini kayak Bobby Misalnya ya Jadi ada double B disitu Atau mungkin Disini seseorang bernama Rara Misalnya ada double R Misalnya seperti itu Ambil mana yang risonet Oke, so Let's see lagi Disini ada huruf K Oke Kelihatan ya Ada huruf F Oke Gak tau ini aku dapet kayak Mungkin spesifik Mungkin seseorang kerja di apotek Kimio Pharma Oke Apotek atau anything Kira aku dapet kayak Kimio Pharma Let's see disini ada W So ada double W Again, mungkin kamu ketemu seseorang ini Di internet, online, social media Atau dating apps Oke, aku ambil dulu yang initial Ada T Oke, disini so ada double T Oke Atau mungkin disini Aku dapet kayak Kamu ada perbedaan kepercayaan Mungkin satu Kristiani Satunya misalnya Muslim Hindu, anything Ada perbedaan kepercayaan Mungkin juga bisa Oke Lalu disini ada V Oke Kemudian disini kita ambil dulu Zodiacnya Oke, aku dapet disini Gemini Oke, mungkin seseorang Gemini Oke, mungkin seseorang Taurus Oke What is this? Oke, mungkin disini seseorang Aquarius Scorpio Oke Kemudian disini aku dapet Sagittarius Oke Disini Pisces So, Zodiacnya banyak banget Oke, disini ada It's like Libra No, wait a minute Oh, sama Sagittarius Oke So, double Sagittarius Mungkin kamu Sagittarius Mungkin dia Sagittarius Atau misalnya Sun kamu Sagittarius Dia Moon-nya Sagittarius Mungkin Oke, disini juga aku dapet lagi energi Taurus Oke Kemudian disini aku dapet Wait It's like Virgo Oke, Virgo disini Oke Kemudian disini aku dapet kayak It's like Strawberry Ya, mungkin seseorang sangat suka dengan Strawberry Atau disini seseorang Sweet ya Mungkin seseorang agak emosional Mungkin seseorang agak pekat atau sensitif disini Ya, atau mungkin seseorang sangat pecinta warna merah Sangat suka dengan warna merah Ya, kemudian disini aku dapet The Birds Again, mungkin kamu disini ketemu via internet, online, social media Ya, aku dapet kayak seseorang disini mungkin Gemini Virgo Sangat pandai berkomunikasi Mungkin pekerjaannya terhubung dengan teknologi, komunikasi, IT Ya, mungkin kayak marketing, sales, customer service Yang terhubung dengan kayak mungkin bisa coach Mungkin bisa disini trainer Atau mungkin disini seseorang yang terhubung dengan komunikasi disitu Oke Ya, mungkin seperti itu Kemudian disini aku dapet The Key Oke, dan disini warna hitam Again, mungkin kalau aku lihat bisa ini mungkin seseorang penggemar warna hitam Atau warna hitam warna favorit dia Atau aku lihat dia mengalami kisah hidup yang luar biasa Mungkin pernah ada pengalaman pahit Atau mungkin seseorang ini pernah mencintai dan terluka Atau mungkin dia pernah menikah dan berpisah Oke, divorce Atau mungkin ditinggal pasangannya ini, Ting, disitu Kemudian disini aku dapet Pohon Palem Oke, kalau aku lihat dari segi keuangan dia stabil Dia mapan, kemudian dia pekerja keras Oke Kemudian Disini bahasa cintanya adalah gift Oke Atau mungkin disini kayak seseorang dari kayak Middle East Yang mungkin dari kayak ada pohon kurma Pohon anything like seperti itu Atau mungkin disini seseorang tinggal di dekat pantai Suka dengan pantai Atau kamu ketemu dekat pantai juga bisa Ya, aku lihat kayak ada energi LDR Kemudian disini aku dapet The Star Oke, so mungkin disini seseorang yang kamu manifestasikan Atau mungkin disini seseorang Aquarius Ya, aku dapet Initial A Oke, karena aku dapet Double Aquarius Oke, where is Aquarius? Oke, ini kayak Aquarius Oke, so aku dapet kayak Aquarius Ya, orangnya open-minded Oke Orangnya open-minded Sangat terbuka disini Intelligent Smart Ya, kalau aku lihat sangat pandai mengatur keuangan Atau bisa juga dia terhubung dengan keuangan Ya, karena aku lihat dia typical orang yang detail Observer Dia orangnya observer disini Jadi, mungkin gak suka kotor Ada sedikit kayak OCD gitu Harus tertata rapi Harus on time Ya, kayak Kayak ada sisi dominan juga Oke, aku lihat dia suka traveling Oke, mungkin dia suka traveling Oke, mungkin dia suka traveling Oke, mungkin dia suka traveling ke tempat-tempat yang Kayak alam, pegunungan Nature mungkin seperti itu Kayak pantai disitu Ya, orangnya disini romantis Yes, sweet ya Sweet, romantis Mungkin agak sedikit cemburuan Possessive juga bisa Oke Oke, oke So, aku dapet dia kayak bisa pintar masak disini Karena aku kayak keinget kue risoles I don't know Mungkin Itu spesifik ya Aku dapet kayak seseorang mungkin sangat suka risoles Lumpur Oke It's like that Atau mungkin disini kayak pisang goreng Random thing Ternyata aku dapet kayak seperti itu Kemudian disini aku dapet kayak bunga Oke, mungkin seseorang sangat suka dengan bunga Atau disini namanya bunga Oke Oke, mungkin seseorang bernama Jasmine Ya, bunga disini Like terhubung dengan bunga Oke, so Ya, mungkin kamu penggemar disini Ya, aku dapet kayak seperti itu Oke So, atau mungkin ada rangkaian kata yang kalian bisa temukan Yes Oke, so kita langsung pada pembahasan kartunya Oke Oke Kita ambil dulu dari Apa Dari kota mana sih Tinggal di mana sih Mungkin Atau kamu disini Oke Oke Disini aku dapet Nusa Tenggara Oke, kelihatan ya Kemudian disini aku dapet Sulawesi Mungkin kamu Mungkin dia Oke Kemudian disini Kalimantan Kita ambil The last one Oke, disini ada Maluku Oke, so bisa risonet Dan Oke Ambil mana yang risonet Atau mungkin dia suka traveling ke Pantai-pantai Yang kayak Tempat-tempat yang Apa ya Yang sangat Menantang disitu Menantang adrenalin Karena aku lihat Mungkin dia sangat suka dengan Kayak Ski Jet ski Mungkin Surfing Ya, dia sangat suka dengan Snorkeling Diving Swimming Kayak olahraga air disitu Ya Canoing Cano Yang pake canoe itu Lupa aku namanya apa Ya, something like that Oke, kita akan lihat disini Secara Ciri-cirinya Oke Oke Oke, disini aku dapat Curved lips Oke So mungkin disini Seseorang berbibir Curvy Atau kayak Sexy gitu Kayak Angelina Jolie Disitu ada light eyes Mungkin warna matanya Berbeda dengan kamu Again, disini kalau aku dapat Indikasi foreigner Mungkin ada freckles Mungkin seseorang punya freckles Titik-titik hitam di wajah itu ya Oke Disini ada pel Mungkin kulitnya pucat Atau lebih putih Daripada kamu Ya, aku dapat Keenergi foreigner Mungkin kau kasihan Ya, gak semua Tapi Mungkin beberapa Kalau yang spesifik Oke Disini ada fertility baby Mungkin kamu single mom Mungkin dia single mom Mungkin single dad Ya, disitu Atau mungkin disini Kayak seseorang Kalau aku lihat Sangat abundance Ya Sangat penyayang Mungkin sangat penyayang Anak kecil Ya, mungkin seseorang Disini Aku dapat kayak Dia mungkin Seseorang punya initial F Atau dia punya huruf F Dalam namanya Ini spesifik juga Kemudian money again Wow Kalau aku lihat Dia pekerja keras Aku lihat disini Kayak mungkin Seseorang punya usaha Di bidang pariwisata Kayak resort Villa Atau mungkin kayak Turism lah Seperti itu Yang terhubung dengan Pariwisata Hotel Ya, pelam Mungkin seseorang disini Agak Badannya agak brisi Agak chubby Atau agak gemuk Ya, ambil mana yang resonate Ya Oke, disini Kemudian freckles Double freckles Ada indikasi Oke, ada indikasi Mungkin dia foreigner Oke, tall Dia lebih tinggi Daripada kamu Dan aku lihat Mungkin dia sangat semak Kayak seseorang yang Disini satu Dia orangnya pandai Membaca situasi Orangnya berhati-hati Tertutup Namun misterius Dan Pintar disitu Dan dia suka seseorang Yang nyambung sama dia Dia tipikal orang yang Suka dengan orang yang Pintar Yang smart Ya, jadi Kalau aku lihat Seseorang yang akan Kamu dealing ini Atau akan menikah dengan Kamu Bukan hanya seseorang Yang kayak ngelihat Dari luarnya Sebatas kecantikan Atau ketampanan Tapi dia suka seseorang Yang punya visi Misi Goals Punya ambisi Kemudian seseorang Yang smart Nyambung diajak ngobrol Dan aku lihat Dia mungkin menguasai Lebih dari dua Atau tiga bahasa Could be Oke, good looking Aku lihat dia tampan Menarik Atraktif Cantik disini juga bisa Handsome Oke, black brown eyes Mungkin warna matanya Dengan kamu berbeda Jadi mungkin Kalau kamu agak Black brown Mungkin dia terang Light Mungkin kalau kamu Agak gelap Dia terang disitu Oke, friends Oke, so Kalau aku lihat Dia orangnya ramah Dia suka komunikasi Dia mungkin punya Banyak teman Atau mungkin disini Kebalikan Kamu tipikal orang Yang gak terlalu suka Berteman Tidak punya banyak teman Tidak terlalu punya Banyak teman Tapi kebalikan Dia punya si A Si B Si C Cuman Dia orangnya tertutup Dan misterius Dan Dia suka banget Ngelihat sunset Ya, oke Mungkin ini kamu Mungkin ini dia Medium to dark skin Oke, so disini Ada perbedaan Mungkin kulit kamu Medium ke dark Dia kulitnya pale Atau mungkin agak pucat Ya, atau mungkin disini Ada perbedaan warna kulit aja Let's see Business Ya, oke Mungkin dia teman bisnis Teman Dikenalin Teman Atau mungkin dia partner bisnis Atau mungkin disini Dia seseorang pengusaha Entrepreneur disitu Ya, dan grey hair Mungkin disini ada yang Lebih tua Daripada kamu Mungkin dia punya Rambut yang beruban Mungkin usia Ya, aku lihat Ke empat puluhan ke atas Jika risonet Ya, oke Ambil mana yang risonet Let's see lagi Oke This one Oke Oke, aku dapat bulan Juli Again, mungkin seseorang lahir Di bulan Juli Kemudian di November Mungkin Juli di tahun ini penting Di November tahun ini penting Oke, again Disini ada Mercury Sogemini Oke, again Dia seseorang yang Intelligent Intellectual Ya, dan seseorangnya Sangat berhati-hati disitu At least Kalau dia Dia pandai menyusun kata-kata So mungkin dia puitis Mungkin seseorang penulis novel Mungkin seseorang disini Kayak content creator Mungkin seseorang disini Kayak at least Kalau aku lihat dia selegram Mungkin Oke, kita ambil disini The third house Oke, ini terhubung lagi Dengan communication Look at this Communication, communication Jadi Kalau aku lihat disini Mungkin Mungkin dia teman Apa ya Mungkin dia teman sekolah Mungkin dulu Ya, atau mungkin disini Kamu ketemu Dari saat traveling Mungkin dikenalin keluarga kamu Saudara kamu Ya, atau kamu terhubung Dia online Juga bisa Kita ambil satu lagi Oke, disini ada Cancer Ada the moon Oke, emotion and mood Ya, mungkin dia orangnya Agak emotional Mungkin agak moody Orangnya Jadi moody itu Moodnya berubah-berubah Ya, seperti itu Oke Sebentar aku taruh disini dulu Tapi aku lihat Dia pekerja keras Jadi keuangannya baik disitu Dan memang sangat Pandai dalam menggunakan uang Jadi memang dia pe-entrepreneur Kalau aku bilang Lalu Sebentar Kita akan lihat disini Oke, let's see Mungkin ini penting Oke, disini aku dapat soulmate Ya, this is your soulmate Jadi kemudian dia ada perbedaan Mungkin perbedaan usia Perbedaan ras kultur budaya Mungkin kepercayaan juga bisa Oke Kemudian different Ya, again Tadi aku bilang berbeda ya Sekarang different Ada yang berbeda Oke, so Tidak ada yang kebutuhan Kalian mungkin berbeda Tapi kalian soulmate Seperti in dan yang Kemudian disini ada music Ya, mungkin kamu suka musik Atau dia suka musik Atau kalian ketemu di konser musik Atau kalian sama-sama Menyukai musik yang sama Ya Oke Kemudian disini There's something better Oke, kalau aku lihat Proses pertemuan dengan dia Di saat Kamu sudah proses move on Ya, mungkin kamu dulu Pernah dikecewakan Kamu keluar dari hubungan toxic Atau partner toxic disitu Dan kamu akhirnya bertemu dengan Kayak unexpected Tidak terduga disitu Seseorang tidak kamu sangka-sangka Jadi Mungkin pada awal-awal Kamu akan dihadapkan pada dua pilihan Tapi Kamu tahu bahwa Dialah yang terbaik Dan kamu akan menikah dengan dia Seperti itu Karena Atau mungkin dia sama Pada awal-awal mungkin dia punya banyak opsi Banyak pilihan Karena kalau aku lihat Dia famous ya Mungkin Orang-orang banyak yang suka sama dia Dan Kayak Ingin deket sama dia Tapi dia ternyata Tipikal orang yang sangat suka membuka hati Sangat susah membuka hati Dan ketemu kamu Like I know you're the one Like seperti itu Oke Oke disini ada recovery Ya mungkin dia dokter Mungkin seseorang Disini terhubung dengan Kesehatan Ya again Mungkin seseorang Bekerja di apotik Dokter Perawat Apa ya Dokter gigi Dentist Mungkin dokter hewan Atau mungkin Kamu dan dia ketemu Ketika kalian sudah sama-sama Saling healing Seperti itu Oke manifest Dia seseorang Kamu manifestasikan Again Kalau aku lihat Dia sangat pandai bicara Again Komunikasi 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 Susok yang pintar Pandai berbisnis Punya pemikiran yang hebat Nyambung dia ajak ngobrol Tapi sometimes Ada sisi mungkin Dia kuat dimanipulasi Ya terkadang Orang pintar Bisa seperti itu ya Just take it easy aja Oke Kemudian Take action ya Dan aku lihat juga Bahasa cintanya adalah Act of service Jadi mungkin Kalau aku lihat Ada traveling Ada long distance Disini Oke Dan mungkin Seseorang Fiery energy Eris Leo Sagittarius Oke Disini A yearning heart Jadi kalau aku lihat Dia adalah seseorang Yang sangat lonely Kesepian Mungkin dia udah lama Berpisah Atau dia lama Bercerai Dan ketemu kamu Like Sesuatu yang kayak I know you are the one Kayak dia tau bahwa Kamulah yang terbaik Disitu Oke But let's see again Ya Kalau aku lihat Dia hatinya kosong Lama Again Dia gak mudah Untuk jatuh cinta Tapi ketika dia jatuh cinta Dia bakal buciin banget Tapi dia rapuh orangnya Kayak aku dapat Kayak moon disini Oke Trust Percaya Ya Dia mungkin punya trust issue Atau mungkin kamu Tapi pada saat ketemu Dia kayak Kamu bisa kayak Berubah Kayak Aku tau kamu the one Oke Aku tiga kali ngulang ini So Mungkin kamu ada Sense of feeling Kayak Ngerasa Dia the one Seperti itu Mungkin dia juga sama Oke Let go of control issue Bersabar Again Karena aku lihat disini Kayak Nyambung Dengan there's something better Kayak ada unexpected connection Unexpected meeting Oke Jadi ada Koneksi yang tidak terduga Dan pertemuan yang tidak terduga Di saat kamu gak nyangka-nyangka Dia hadir disitu Di saat kamu benar-benar healing Memproses diri kamu Mungkin dulu kamu skeptis soal cinta Tapi ternyata ketemu dia kayak Kamu bisa jatuh hati lagi Mungkin dia juga sama Oke Playfulness Bekal fun Energinya Kamu bakal bahagia Senang disitu Kamu ngerasa kayak Luar biasa berbeda jauh Oke Dan keep an open mind Dia sesuatu yang jauh berbeda Di luar tipe kamu Di luar ekspektasi kamu Tapi aku lihat kayak Dia benar-benar tertarik ke kamu Dan buka hati Oke Open your heart To give and receive The highest energy of the world Jadi Kalau aku lihat Ini ada koneksi soulmate Tingkat tinggi Dan Perhatikan tanda-tanda dari semesta Oke Aku lihat ada koneksi spiritual Dan tetap optimis Berpikir positif kamu Dan dia punya Kemisteri yang sangat kuat Oke Disitu Oke Lepaskan energi mantan So Aku lihat mungkin dia Bukan mantan kamu Ya Dan disini ada wedding Again This is the one you'll marry Oke Kamu akan menikah dengan dia Di masa depan Oke Berdoa 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 Let's see again Oke Enough I think Oke Disini aku dapat Dark woman Oke Dealing With a relationship Or With a woman With dark complexion Again Kalau aku lihat Ada perbedaan Oh my god What's going on Really Aku shuffle tadi kartunya Kalian Lihat sendiri Look at this Dark woman Dan fair man So Again Mungkin disini Kamu Asia Dia Caucasian Like Seorang yang bener-bener Berbeda Ya Disini Ya Dia punya Blonde Grey Or white Hair Disini ada Grey hair Ya Disitu Dan disini Mungkin kamu punya Rambut yang warna hitam Yang dark Dan dia berbeda Disini Oke Mungkin warna matanya Hazel Blue Green Grey Ya Tapi Kalian berbeda Look at this Oh my god Oke This is the one you'll marry In the future Oke Kamu bakal menikah Sama dia Dan Disini aku dapat Kite Layang-layang So Vacation Ya Kamu bakal punya Kemisteri yang kuat Nyambung dari segala Arah Klik Klop Ya Dan It's like a perfect couple Power couple Disitu Oke The last one But not least Aku pakai kartu ini Oke Let's see Oke Disini aku dapat Manifestation Oke Manifest Oke Dia seseorang yang kamu manifestasikan Dan memanifestasikan kamu Tapi Aku lihat Mungkin kamu sering melihat 2-2-2-2 Atau mungkin seseorang lahir di bulan Februari Atau kamu ketemu di Februari Atau mungkin Kamu memanifestasikan di 2022 Atau kamu ketemu di 2022 Oke Mungkin juga bisa Oke Let's see Kemudian disini Yin dan Yang Oh my god Yin and Yang Yin and Yang Oke Yin and Yang Oke It's good Dan Disini aku lihat Komitmen Ya aku lihat Dia seseorang yang Loyal Loyal Setia Ya disitu Dan Sangat Apa ya Devoted Dedicated Dan family oriented Jadi Bener-bener sangat Penyayang keluarga Oke So Itu dia mungkin pesannya I hope you enjoy it Thank you so much And bye-bye See you on the next reading Thank you And have a nice day Bye